Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk indonesia Lagi-lagi permainan ini atau partai ini adalah merupakan yang direquest oleh teman-teman bang Buatin dong permainan pada event pragu international chess festival master 2021 Dan disini saya memilih permainan yang cukup menarik Antara Sam Saklang, Grandmaster Amerika Serikat Menghadapi Grandmaster John Christoph Duda, Polandia Dan ini berlangsung pada ronde kedua Untuk itu stay tune di catur talk indonesia Baiklah teman-teman disini Sam Saklang putih membeli langkah dengan pion ke-4 Dan dibalas pion ke-5 pertahanan Sicilia Kuda ke-F3, D-E6 D-E4, pion memukul pion, kuda memukul kembali Kuda ke-F6, kuda ke-C3 tentunya mensupport benposa Pion ke-A6, mengontrol patah penting B5 Sehingga variasi ini dinamakan dengan variasi nadov pada pertahanan Sicilia Putih melanjutkan dengan variasi pion ke-F3 E5, mengancam kuda Kuda ke-B3, dan gajah ke-E6 Gajah ke-E3 Gajah ke-E7 Mempersiapkan rokade ke depan Menteri ke-D2 mungkin juga mempersiapkan rokade panjang Sehingga kita lihat apabila rokade secara berseberangan Maka permainan ini akan tergolong agresif Dan inilah yang akan kita saksikan kali ini Hitam rokade pendek Dan putih rokade panjang Kuda B ke-D7 G4 Inilah langkah pertama untuk memancing ke arah yang lebih agresif B5, begitu pun dengan hitam Akan juga membuat keagresifan yang sama G5 Dan tanpa menyelamatkan kuda B4, lagi-lagi mengancam kembali kuda putih Disini kuda mundur ke-E2 Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada anda Apabila di dalam posisi ini pion memukul kuda Maka pion juga memukul kuda Disini mengancam menteri Dengan tempo skak ke depan Sehingga wajib menteri memukul pion Maka jelas kuda memukul pion Dan ini pun masih sebanding Dan kita kembali Di dalam posisi ini Kuda ke-E2 Permainan dilanjutkan dengan kuda ke-E8 F4 Kita lihat menawarkan pertukaran pion Juga memajukan pion ke depan Mengancam gejah A5 Begitupun dengan hitam kita lihat Mengancam juga membuka file A ke depan F5 mengancam gejah A4 mengancam kuda Pion memukul gejah Pion memukul kuda Disini pion memukul pion Langkah terbaik Apabila di dalam posisi ini teman-teman Pion A yang menerima Tentu ini akan skak mat ya Dan apabila di dalam posisi ini Pion memukul kuda Maka jelas ini pion memukul pion Dan pion akan promosi ke depan Oleh karena itulah teman-teman Di dalam posisi ini Pion C memukul pion B Ini opsi terbaik Pion memukul pion kembali Gajah ke H3 Mencoba juga mengancam pion ke depan Dan kuda ke C7 Men support pion Tetapi sebelumnya Komputer menunjukkan bahwa Benteng memukul pion Salah satu opsi yang bisa dilakukan Ancaman skak ke depan Apabila gajah memukul pion skak Raja ke H8 Raja ke B1 Mengancam benteng Mencigah juga Melakukan skak ke depan Ini dapat dilakukan dengan Menteri ke A5 Raja ke C2 Maka kuda ke C5 Gajah memukul kuda Menteri memukul kembali skak Gajah menutup Maka kita lihat teman-teman Disini pun masih cukup aktif Kedua pemain Namun kita kembali Dengan tujuan simpel dari hitam Kuda ke C7 Men support pion Dilanjutkan dengan Raja ke B1 Juga melindungi pion D5 Yaitu juga dapat Mendorong pion ke depan Sehingga pion E Memukul pion D Pion memukul kembali Gajah ke G2 Kita lihat teman-teman Disini pion tidak bisa maju Untuk mengancam gajah Karena membuka Mengancam benteng Benteng ke A5 Juga men support pion ke depan A4 Kita lihat bahwa pion ini Sedang dipin Sehingga tidak bisa Enpasan Karena apa Benteng akan hilang Oleh karena itulah Di dalam posisi ini Dilanjutkan dengan Raja ke H8 Ini cukup penting Melepaskan tempo skak ke depan Dilanjutkan dengan Benteng ke I1 Benteng ke A6 Ini cukup penting Langkah sebelumnya Disini H4 Karena apabila Di dalam posisi ini Gajah Memukul pion Ini tidak ada lagi Tempo skak Sehingga benteng dapat Memaku gajah Dan menteri Sehingga setelah menteri berpindah Gajah akan hilang jelas Disini hitam Lebih baik Untuk itulah Kita kembali Sehingga di posisi ini Putih memainkan dengan H4 Dilanjutkan dengan Benteng ke D6 Gajah ke G1 H6 Menukarkan juga pion ke depan Disini menteri memukul pion B4 D4 Kuda ke C1 Bermanufur ke depan Kepetak yang lebih aktif Kuda ke D5 Mengancam menteri Menteri ke B5 Dua kali juga mengancam kuda Kuda ke F4 Mengancam gajah Gajah ke C6 Pion memukul pion Pion memukul kembali Kuda ke B8 Disini mengancam gajah Gajah ke E4 Kuda kembali ke D7 Karena apa Men-support pion Ada ancaman Dari menteri Ke E6 Benteng ke B6 Mengancam menteri Menteri ke C4 Dan sekarang jadi pertanyaan Apa yang harus dilakukan oleh hitam Ini cukup berbahaya teman-teman Dimana disini dikontrol Ancaman skak Dari benteng Cukup berbahaya Disini kuda Memukul pion Sebelumnya apabila Kita ambil langkah slow Dengan menteri ke E8 Maka jelas ini akan dibalas Dengan gajah Memukul pion Mengorbankan gajah Demi membuka Benteng ke file H Apabila pion menerima Maka jelas benteng Ke H1 skak Gajah menutup Dimakan saja skak Kuda menutup Maka benteng Memukul kuda skak Sehingga kita kembali Untuk itulah Di posisi ini Kita masih mencoba dengan Kuda Memukul pion Maka dilanjutkan dengan Kuda ke D3 Sebelumnya teman-teman Apabila di dalam posisi ini Rencana sebelumnya Dengan gajah Memukul pion Mengorbankan gajah Ini sudah berbeda Dimana pion menerima Apabila benteng Melakukan skak Ada kuda menutup Teman-teman Untuk itulah Di dalam posisi ini Kuda ke D3 Kuda ke F4 Gajah ke C6 Kita lihat Kita lihat teman-teman Disini juga membuka Dimana memukul Kuda ke depan Sehingga tidak ada Perlindungan Tidak ada pion Gajah ke H4 Mengancam benteng Disini Langkah yang cukup baik Dari putih Mengorbankan benteng Benteng memukul pion Kuda memukul kembali Kuda memukul puda Kita lihat Disini juga mengancam Pion ke depan Menteri KF6 Mengancam kuda Maka gajah Memukul pion Kita lihat Men-support kuda Juga secara tidak langsung Mengancam menteri ke depan Dalam waktu yang sama juga Disini mengancam benteng Benteng berpindah ke B8 Maka coba kawan-kawan Anda pause seperti ini Temukan langkah terbaik putih Yang langsung membuat John Christoph Duda Menyerah Di posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi yang menemukan Langkah itulah dengan Kuda ke D7 Mengancam menteri Dan memforging benteng Dan tepat di posisi ini Hitam menyerah Mengapa demikian Langkah terbaik ialah dengan Menteri menyelamatkan diri G6 Maka ini akan dilanjutkan dengan Simple Kuda memukul benteng Pertukaran kualitas Dan kita lihat Benteng lebih kuat Dan juga unggul pion ke depan Dan saya juga akan menunjukkan Disini dapat dilanjutkan dengan Benteng ke G1 Ancaman skak Dan mengancam menteri Apabila gajah ke F6 Maka gajah memukul gajah Kita lihat teman-teman Disini juga ke depan Apabila pion menerima Ada benteng melakukan Ancaman terhadap Menteri dan raja Apabila menteri yang menerima Maka benteng tetap ke H1 skak Kuda menutup Dimakan saja skak Menteri menutup Maka jelas skak Disini putih sangat unggul Dan untuk itulah Hitam menyerah Bagaimana teman-teman Cukup menarik ya Permainan yang dibawakan oleh Sam Saklan Pada ronde kedua Mengalahkan John Christophe Buddha Dan semoga permainan ini Bermantu bagi sahabat yang bertanya Dan bermanfaat untuk kita Di dalam bermain catur selanjutnya Dan tentunya Seperti biasa Di akhir permainan Kita masuk ke sisi pajel Tentunya sebelum kita masuk Ke sisi pajel selanjutnya Kita akan membahas pajel sebelumnya Dan benar jawabannya Dengan pion ke A7 Untuk mempromosikan pion ke depan Dan disini cukup hati-hati Apa yang harus dilakukan oleh Hitam Benteng ke G3 Skak Maka kemana kita harus melangkah Teman-teman Disini raja harus ke A2 Ingat harus ke A2 Apabila di dalam posisi ini Kita dengan raja ke B2 Maka jelas ada benteng melakukan Skak Raja ke A2 Maka B4 Ini akan mempersiapkan Benteng melakukan Skak Sehingga pion tidak bisa promosi Oleh karena itulah cukup penting Di posisi ini kita raja ke A2 Dan dilanjutkan dengan B4 Dimana ke depan Apabila kita langsung promosi Jelas benteng akan melakukan Skak Maka langkah powerful dari kita D4 Skak Dan kemana raja harus melangkah Apabila raja memukul pion Raja berpindah Maka jelas ini akan di forking teman-teman Terhadap benteng Oke Dan saya hanya menunjukkan Apabila dilakukan N pasang Maka jelas Pion promosi Karena apa Pion sudah menghalangi benteng Untuk melakukan Skak Oke teman-teman Berikut adalah kunci jawabannya Dan kita masuk ke sesi pajal selanjutnya Dan berikut teman-teman pajalnya Ini adalah endgame Pion Maka temukan langkah terbaik Bagi putih Dan memenangkan permainan Putih melangkah dan menang Tuliskan secara lengkap Di kolom komentar Dan kami akan memilih Dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat dilitulis Sama sahabat Bicita catur Baiklah kawan-kawan Demikian permainan catur hari ini Dan jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Mari kita support channel ini Dengan cara like Subscribe dan share Apabila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan di kolom komentar Tentunya mari juga kita support Terus percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye bye Terima kasih telah menonton